Lorenz Kotel, Emanuel, dan Theodorus Kopong, tiga nelayan warga negara Indonesia, menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang bersenjata. Kepastian ini diumumkan oleh polisi diraja Malaysia dalam konferensi pers minggu siang. Penculikan terjadi Sabtu 9 Juli 2016 di perairan Lahat Datu, Malaysia pukul 11.40 malam waktu Malaysia. Sekelompok orang bersenjata menahan kapal Pukat Tunda berisikan 7 ABK. Mereka bersenjatakan M16, M14, dan M4 Karbin Launcher. Empat awak kapal dibebaskan karena tak miliki kartu identitas atau paspor. Sementara tiga lainnya yang miliki paspor dibawa pergi ke wilayah perairan Filipina. Tanggapi insiden penyandaraan ini, pemerintah sudah berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia. Dipastikan kelompok Abu Sayyaf menjadi dalang di balik penyandaraan. Saya sekarang lagi nunggu ini, nunggu telepon dari MNH Malaysia. Ya, akan koordinasi bagaimana kita menghadapi itu ya. Kita lagi nunggu tadi, waktu ke sini, saya sampaikan nanti kita kira jam 11 atau jam 12. Dari sini, baru nanti saya koordinasi dengan MNH Malaysia. Hingga kini mekanisme pembebasan WNI yang di Sandra belum dilakukan. Seringnya warga Indonesia menjadi korban penculikan Abu Sayyaf menjadi tugas pemerintah. Dalam waktu dekat, patroli kerjasama antar negara akan segera dilaksanakan demi mengantisipasi kejadian serupa. Reiska Ramdhani, Irfan Maulana, melaporkan untuk NET.